Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi bisa dikatakan Golkar ini partai tua Di samping tua partai ini partai besar Ya Dan kita tahu Aku dulu sempat berpikir ketika Pak Arto lengser Oh partai ini akan tamat juga gitu Ternyata enggak Karena masih ada yang piawi disana Sosok tokoh ya Mungkin masih punya kesaktian Sisa-sisa masa lalu Yaitu Pak Akbar Tanjung Ya Sehingga Dugaanku saat itu bahwa Golkar akan Dien tamat Ternyata enggak benar juga Dan dibawah kepimpinan Pak Akbar Tanjung Ya Golkar itu masih cukup Disegani ya Masih cukup disegani Jadi mulai saya dugaan sementara Begitu Pak Arto Dien Maka Golkar Dien ternyata enggak juga Jadi cukup disegani Artinya Estapet-estapet Masa-masa sulit itu Bisa dilampaui dengan indah Oleh Golkar Dan Golkar eksis Nah kalau berbicara eksis Golkar sampai sekarang Masih eksis Masih ada Tapi apakah dia Tangguh Apakah dia partai besar Ya dia partai tua Dan partai besar Kalau dibanding partai-partai Yang lainnya Dibanding Gerindra PKB PAN Ini kan produk-produk partai Yang ada Pasca reformasi Ya sedangkan Golkar itu Sudah ada Pra-reformasi Jadi Di samping partai Tunggak Dan partai besar Nah sekarang kita bertanya Kemana kebesaran Golkar? Kemana kebesaran Golkar? Beg-beg Beliat pengumuman jadi heran Kok Golkar jadi begitu? Ya kemana besarnya? Seharusnya dia tidak Menjadi partai yang mendukung capres Dari partai lain Atau berkoalisi Kepada partai lain Seharusnya dia mencalonkan Capres tersendiri dong Dan mengajak Ya atau Merayu Atau Apalah ya Menjalin Silaturahmi politik Kepada partai-partai lain Untuk berkoalisi Mendukung dia Bukan dia mendukung partai lain Jadi Aku jadi bertanya-tanya Ini Golkar partai besar Besarnya kemana ya? Sudah Sudah tidak bertaji lagi Ya sangat disayangkan Partai sehebat itu kok Nyalon capresnya partai lain Dan berkoalisi ke partai lain Seharusnya ya Menyalonkan Calon presiden sendiri Dan tidak berkoalisi Dengan partai Partai yang lain Justru mengajak partai-partai lain Yang berkoalisi dengan dia Kan begitu seharusnya Ini bukan partai kaleng-kaleng Kenapa sekarang menjadi melempem begini? Ini kan Ada apa dengan Golkar? Gitu loh ya Itu partai tua dan partai besar Ya kok Di koalisi Kok justru dia berkoalisi Kepada Gerindra Bukan Bukan Gerindra yang berkoalisi ke Golkar gitu Jadi Apakah orang-orang hebatnya Memang kita tahu ya Orang-orang hebatnya mungkin sudah Sudah banyak yang hengkang Jadi tinggal orang-orang Orang-orang baru Gitu ya Orang-orang baru Tapi kan kalaupun orang-orang baru Dia bisa belajar kepada sino-seniurnya Karena sejarah Golkar itu telah mengukir Sejarah panjang Dia partai yang tangguh Partai yang tua Partai yang kokoh Partai yang besar Dan sekarang menjadi tanda tanya Karena Tidak mencalonkan Capres Ya Justru Berkoalisi Tidak dikoalisiin Ya Dengan partai lain Sehingga Kita bertanya Partai besar Kemana besarnya Silahkan Anda jawab sendiri Kemana besarnya Menjadi pertanyaan yang Yang menggeletik Untuk kita tanyakan Mungkin ada teman-teman dari Golkar Bisa menjawab Aku kira itu lebih baik Dan kita bisa diskusikan disini Oke sampai sini diskusinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!